Kontraktor lokal di Provinsi Kalimantan Timur sudah seharusnya tut andil dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dorongan ini juga disuarakan anggota Komisi 3 DPRD Kautim Bagus Susetio. Menurut Ketua Real Estate Indonesia, REI, Kautim tersebut, pemerintah provinsi sewajarnya juga ikut menyuarakan. Tentu saja agar peluang bagi kontraktor lokal bisa ikut dalam proyek pembangunan IKN Nusantara. Sejauh ini proyek IKN di Kautim banyak dikelola dari luar. Proyek yang hasilnya berkualitas terlihat dari sisi penyediaan jasa dan pengawasannya. Memang harus jelas keseluruhan sehingga menghasilkan pembangunan yang memiliki level internasional. Kementerian PUPR juga menurutnya dapat melirik potensi Kautim sebagai daerah penyangga IKN Nusantara. Sehingga pembangunan juga turut dirasakan penduduk lokal. Sebagai mitra strategis IKN Nusantara, sudah sewajarnya Kautim kebagian bukan malah semuanya diambil alih BUMN. Sebelumnya diberitakan, pembangunan proyek infrastruktur dasar Ibu Kota Negara, IKN Nusantara, telah mengucurkan triliunan rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur nama M. Syaibani, mengungkap kinerja APBN terhadap pembangunan IKN. Dari pagu belanja kementerian, lembaga, KL, yang ada di Kaltim senilai Rp30,24 triliun. Rp3,76 triliun atau 12,43 persen diantaranya dari pagu anggaran, telah terrealisasi belanja atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN sampai dengan tanggal 30 April tahun 2023. Sebesar Rp3,76 triliun sebagian besar berupa belanja modal yakni Rp1,62 triliun. Sesuai instruksi dan UU tentang IKN yang telah diketop palu sejak jauh hari sebelum pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN akan dibiayai dari APBN sebesar 20 persen dan sisanya dibiayai dengan investasi. Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun-tahun 2020 sampai tahun 2023 yang telah mencapai Rp21,94 triliun baru terrealisasi Rp1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April tahun 2023. Bisa dibilang masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang. Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang, kata MC Bani. Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multi-years kontrak, MYC, dari tahun sebelumnya, sambungnya.